Intro Berita Sumsal 24 jam hari ini Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menghadiri peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU yang kedua di Kota Palembang di Jalan Demang Lebar Daun belum lama ini Dalam kesempatan itu, Deru menyampaikan apresiasi kepada PT PLN yang telah menghadirkan SPKLU sebagai komitmen mendukung green energy Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU yang kedua di Kota Palembang telah hadir belum lama ini Hadirnya SPKLU tersebut sebagai wujud dari komitmen green energy tersebut disambut baik oleh Gubernur Sumsel Haji Herman Deru Menurut Herman Deru, hendaknya SPKLU dapat diperbanyak jumlahnya khususnya di tempat-tempat umum Karena saat ini jumlah SPKLU baru berjumlah 2 unit yakni di kantor PT PLN wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu Jalan Kapten Arifai Dan terbaru di kantor pembangkit PT PLN di Jalan Demang Lebar Daun Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan ada 2 kendala utama dalam penggunaan kendaraan listrik di Palembang Yakni jumlah SPKLU yang masih sedikit dan harga kendaraan listrik yang terlampau mahal Untuk itu, perluasan penggunaan kedepannya lebih baik menyasar angkutan umum dan kendaraan dinas Sehingga keberadaan kendaraan listrik bisa dirasakan masyarakat luas Harapan saya pada penggunaan segera bekerjasama dengan perseorangan atau kooperasi atau apapun Atau juga dengan pemilik-pemilik SPKLU yang ada Agar menginiskan ini juga dengan SPKLU ini Sehingga lagi bersahabat Karena ini bagus sekali Agak berbeda dengan bahan bakar mengganti yang lain Sedangkan General Manager PT PLN WS2JB Bambang Wianto mengatakan Penggunaan kendaraan listrik di Sumsel khususnya Palembang bakal mengalami peningkatan Terlebih, Gubernur Sumsel Hermanderu telah mengeluarkan Pergub nomor 25 tahun 2021 Tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB Bambang menambahkan Ongkos bahan bakar kendaraan listrik jauh lebih murah ketimbang penggunaan kendaraan berbahan bakar posil Biayanya hanya 1 per 3 dari biaya bahan bakar minyak yang ada saat ini Kalau kendaraan minyak butuh 1 liter bebang untuk menempuh perjalanan 8 km dengan biaya 10.000 rupiah Maka kendaraan listrik hanya butuh biaya 2.500 rupiah dengan rincian 1 KWH untuk jarak 8 km Biaya perawatan kendaraan listrik juga lebih murah karena tidak memiliki servis rutin Selain penghematan juga lebih ramah lingkungan, go green, kedepannya SPKLU bisa diperbanyak di parkiran mall Kita mungkin akan tambah 3 tempat lagi Di titik-titik nanti kita arahkan ke mall Nanti kita harus sodeng ke pengelola mall Oleh pengaikan, kemudian test area Yang tadi untuk melayani, yang keluar kota Ke arah pelampung, ke Jakarta Kita tenang dan tidak khawatir kehabisan baterai Apa ada imbauan untuk user? Imbauan untuk masyarakat, untuk user mari kita sambut era kendaraan listrik ini Karena ini adalah kebicayaan yang akan hadir segera Kalau kita tidak ikuti tren ini kita akan terlambat Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke kota Pagar Alam Menhub datang guna mengetahui kondisi Bandara Atung Bungsu Yang telah menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan sejak awal 2020 lalu Menhub beserta rombongan tiba di Bandara Atung Bungsu Menggunakan pesawat charteran PKCAR sekitar pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Barat Ia disambut langsung oleh kota Pagar Alam Alpian Maskoni didampingi Porkopimda Kunjungan kerja Menhub kali ini juga bagian rangkaian kegiatan menghadiri acara Launching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jambi Dalam sambutannya, Menhub memberikan sejumlah pesan buat pemerintah kota Pagar Alam Untuk mengoptimalkan fungsi Bandara Atung Bungsu sebagai moda transportasi udara Yang namanya Pagar Alam ini kan satu destinasi wisata di Sumatera Selatan Oleh karena saya sebagai pembantu presiden memastikan bahwa Kegiatan pariwisata di seluruh Indonesia itu harus berjalan dengan baik Sehingga ini bisa di ekspos di tingkat provinsi sebagai bandara yang indah Bandara yang bagus, bandara yang safety Saya mengajak Pak Wali, nanti saya juga telpon di Gubernur Marilah kita promosikan lagi Pagar Alam sebagai destinasi wisata Ia mengatakan sebagai destinasi atau tujuan utama wisata Perlu dikembangkan transportasi yang terintegrasi Meski di tengah pandemi, pembangunan harus tetap berjalan Fasilitas bandara yang memadai akan percuma jika tidak diiringi promosi wisata yang gencar dari pemerintah daerah Ia juga mengimbau Wali Kota Pagar Alam menjalin kerjasama dengan daerah sekitar seperti Muara Inim Lahat Empat Lawang dan daerah lainnya dalam upaya memajukan Bandara Atung Bungsu Paling tidak menggunakan skema 40% subsidi dari daerah maupun provinsi Hujan teras yang mengguyur kawasan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat Mengakibatkan longsor terjadi di 18 titik Dalam kejadian itu, material longsoran sempat menutupi sebagian badan jalan lintas Sebanyak 8 titik longsoran besar dan 10 titik longsoran kecil Terjadi di jalan lintas kawasan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat Longsor terjadi akibat hujan deras kerap terjadi di kawasan tersebut Menurut Yepri Kurniawan, Ciamat Tanjung Sakti Pumi Longsor yang menutupi jalan lintas tersebut terjadi pada malam hari Setidaknya ada 18 setitik longsoran tanah Yaknya hingga siang tadi terus bekerja membuang material longsoran yang menutupi jalan lintas Yepri berharap proses pembersihan longsoran berjalan lancar dan tidak lagi terjadi hujan deras Sehingga memudahkan pihaknya untuk membersihkan material longsoran dari badan jalan Perlu kami laporkan saat ini jalan lintas negara Yang terhalam dengan sakti pukuman alat musel Besi 10 saat ini tertimu dan longsor Jadi untuk negara yang bisa dilewati oleh kendaraan dan saat ini sedang dalam pengerjaan pembersihan oleh PU Balai Besar Palemba. Semoga mudah-mudahan pengerjaan ini akan berjalan dengan lancar sehingga dapat dilalui oleh kendaraan Pai Roda 4 dan Pai Roda 2. Sementara muli petugas dari Balai Besar Jalan Provinsi Sumsel mengatakan tihaknya menurunkan dua unit alat besar di lokasi longsor terjadi. Selain itu, dia juga meminta bantuan alat berat ke pagar alam guna mempercepat proses evakuasi material longsoran. Jam berapa, Pak Muli, kejadian longsor di Tanjung Sakti ini? Kejadian tadi, menurut informasi dari masyarakat tadi, kurang lebih jam 17.30, setengah 6 sore, 17.30. Itu dikarenakan hujan yang depan, Pak. Jadi, ini menurut informasi yang dari Tulu Selatan, ini ada sekitar kurang lebih 4 titik. Jadi, yang titik pertama ini kurang lebih sekitar 30 meter, Pak. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kecelakaan terjadi di Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis dini hari sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di mana sebuah mobil truk yang diduga muatan minyak ilegal bernomor polisi BG8860BD menyeruduk rumah warga. Suara hantaman yang amat keras menanggitkan keluarga Paulus, warga Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis diri hari lalu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ruangnya bagian depan rumah Paulus diseruduk truk yang diduga muatan minyak ilegal nopol BG8860BD. Nah khasnya saat kejadian, Paulus istri dan anaknya yang masih balita sedang minyak tidur. Akibatnya selain rumah hancur, penghuni rumah tersebut mengalami luka cukup para dan dilarikan ke RSUD Tanjung Senai, Indralaya, Ogan Ilir. Kepada palpres.com, Darman tetangga korban mengaku saat Paulus sekeluarga sedang tidur, mendadak rumahnya berdinding papan ditabrak truk hingga jebol dan mengenai mereka. Menurut dia, tak hanya korban sekeluarga menderita luka dan rumah amruk, isi rumahnya seperti sepeda motor hancur lebur. Juga beberapa alat elektronik ikut digilas mobil truk tersebut. Sedangkan sopir truk usai kejadian melarikan diri. Sementara truk ini diduga muatan minyak ilegal. Hal itu dikarenakan dalam bak truk telah dirancang sedemikian rupa menjadi sebuah tanki modifikasi. Selain itu terdapat puluhan jerikit. Reporter dan juru kamera, Wijan, Palpres.com Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube Palpres Official seperti Podcast Cukupedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita Bersama Kakak Juli. Saya, Betani Kasusmanda, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!